Untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, Polri melakukan prarekonstruksi. Adapun prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua digelar pada Sabtu 23 Juli, Polri melakukan prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun saat prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua, tidak terlihat Irjen Verdi Sambo dan Baranda E yang menembak Brigadir Yosua. Selain tidak dihadirkan Irjen Verdi Sambo dan Baranda E, Polri juga tidak menghadirkan PC istri Verdi Sambo. Pihak Polri kemudian angkat bicara mengenai tidak dihadirkan Irjen Verdi Sambo dan PC istrinya serta Baranda E. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dede Prasetyo, prarekonstruksi berbeda dengan rekonstruksi perkara sehingga tidak perlu menghadirkan saksi. Irjen Dede Prasetyo mengatakan saksi dalam perkara tewasnya Brigadir Yosua akan dihadirkan saat rekonstruksi perkara. Dalam prarekonstruksi tersebut, penyedik Polda Metro Caya dan tim gabungan melakukan reka adegan baku tembak berdasarkan pernyataan saksi. Di prarekonstruksi juga dihadirkan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAVIS, Tim Laboratorium Forensik atau LABFOR hingga Kedokteran Forensik. Diketahui dalam kasus ini, Kapolri Jenderalis Tiosigit Prabowo juga telah membentuk tim gabungan khusus guna menindak lanjuti kejadian kematian Brigadir Yosua, tim melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Tim tersebut dibentuk guna mencari kebenaran dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sebab pihak keluarga menduga ada dugaan pembunuhan berencana terkait penyebab kematian Brigadir Yosua. Pihak keluarga menduga itu dari adanya berbagai luka selain luka tembak yang ada di jenazah Brigadir Yosua, seperti luka sayat, jari putus hingga lilitan di leher. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!